balok A beratnya 100 N berarti ini diketahui WA diikat dengan tali mendatar C, lihat gambar ini ya balok B beratnya 500 N WB ini benda A, tali C ini ada berat 100 N ini benda B 500 N koefisien gasa antara A dan B itu mu A B 0,2 dan koefisien gasa antara B dan lantai ini kita namakan mu BL 0,5 besarnya gaya F minimal untuk mengesel balok B adalah diketahui WA sama dengan 100 N WB sama dengan 500 N mu mu AB 0,2 mu BL 0,5 yang ditanyakan itu adalah F jawab jawab benda A ini menekan benda B dipunya berat ini adalah WA benda B ini menekan lantai tapi diatasnya B itu ada A berarti ini adalah WA B benda B ini memberikan gaya normal pada benda A yang dinamakan dengan N N A ya kita berada benda A waktu ini kita gasa ke kanan benda D ini tegangan tali ini ke kiri ini tegangan tali karena gaya tariknya ke kiri maka gaya gasanya ke kanan ini F AB ini adalah N AB ini adalah ini gaya gasanya adalah F BA kayak B terhadap benda A ini F BL kayaknya udah udah selesai ini ya kita lihat benda A sigma F JA itu kan sama dengan 0 kayak ke atas kayak ke bawah yang ke atas itu kan NA yang ke bawah itu WA berarti sama dengan 100 Newton F AB itu sama dengan MU AB kali kalikan N NA ini N ya MU AB itu 0,2 NA nya selesai 100 berarti sama dengan 20 Newton 0 oke sekarang kita perhatikan pada benda B itu kita dapatkan sigma F ZB itu sama dengan 0 ya pada SPB itu kayak yang ke atas itu positif berarti NA B sama dengan kayak yang ke bawah itu WA B berarti ini NA B sama dengan WA plus WB dimana WA nya itu sama dengan 100 WB nya sama dengan 500 didapatkan 600 Newton ya sekarang bapak FBL itu sama dengan MU BL kalikan N AB MU BL itu 0,5 N AB nya 600 didapatkan 300 Newton ya saya kita perhatikan arah kayak ini ini benda kan belum bergerak ya berarti kan sigma F itu sama dengan 0 berarti arah ke kanan itu jumlah ke kanan sama dengan jumlah ke kiri jadi F itu yang kanan yang ke kiri itu F BA plus F BL FBA nya itu 20 FBA nya 300 berarti didapatkan 320 Newton maka jawabannya adalah D ya kemudian 2 berarti itu w 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 Terima kasih.